Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama yaitu pengertian dari kejelasan buatan Dan berikut adalah ada sebuah quotes dari Yad Kricun Yaitu Kejelasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan komputer Yang membuat agar musim komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia Pada awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja Namun dalam perkembangannya, peran komputer semakin menemuinasi kehidupan dari manusia Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia Maka komputer juga harus diberkali pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar Untuk itu, pada AI akan mencoba memberikan metode untuk membekali komputer dengan kedua komponen tersebut Agar komputer dapat menjadi lebih pintar Sergah adalah pengertian PS atau PES pada kejelasan buatan PS sendiri merupakan komponen-komponen lingkungan masalah yang terhubung dan menggambarkan agen tersebut Atau Task Environment Dan berikut merupakan komponen-komponen dari PS Yang pertama adalah Performance Measure Performance Measure berisi komponen-komponen yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan dari agen Yang kedua adalah Environment yang berisi kondisi yang dapat mempengaruhi di sekitar agen Selanjutnya adalah Actuator yang berisi kemampuan yang dapat agen itu lakukan Dan yang terakhir adalah Sensor yaitu yang berisi hal-hal apa saja yang dapat di-input oleh agen Selanjutnya adalah pengertian dari Property of Task Environment pada kejelasan buatan Yang pertama adalah Complete vs Incomplete Lingkungan AI yang komplit adalah lingkungan pada setiap saat memiliki cukup informasi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah Salah satu contohnya adalah catur klasik dari lingkungan AI komplit Sedangkan Poker adalah lingkungan yang incomplete karena strategi AI tidak dapat mengantisipasi banyak langkah Tetapi berfokus untuk menemukan keseimbangan pada waktu tertentu Yang kedua adalah Fully Observable dan Partially Observable Lingkungan AI yang Fully Observable memiliki akses ke semua informasi yang diperbutkan untuk menyelesaikan tugasnya Pengenal gambar beroperasi dalam domain yang dapat diamati sepenuhnya Sedangkan Partially Observable contohnya pada Self-Drapping Vehicle Yang dapat menggambarkan skenario membutuhkan sebagian informasi untuk mengatasi masalah pada AI Yang ketiga adalah Competitive vs Collaborative Lingkungan AI yang kompetitif menghadapi agen AI satu sama lain Untuk mengoptimalkan hasil yang spesifik Permainan seperti Go atau Catur adalah contoh lingkungan AI yang kompetitif Sedangkan lingkungan AI yang kolaboratif bergantung pada kerjasama beberapa agen AI Interaksi pada Self-Drapping Vehicle atau Smart Home merupakan contoh lingkungan AI yang kolaboratif Selanjutnya adalah Static vs Dynamic Lingkungan AI yang statik mengendalakan sumber data pengetahuan yang sering berubah seiring berjalannya waktu Analisis percapan adalah masalah yang beroperasi pada lingkungan AI yang statik Kebalikannya, lingkungan AI dinamik seperti sistem AI pengelihatan pesawat tak berawak Menangani sumber data yang cukup sering berubah Yang kelima adalah Discrete vs Continuous Discrete adalah lingkungan AI yang terdapat aktivitas di mana sepanjang kemungkinan terbatas Yang dapat memungkinkan untuk capainya hasil akhir tugas tersebut Catur juga tergolong di script AI Lingkungan AI yang kontinus bergantung pada sumber data yang tidak diketahui dan cepat berubah Sistem pengelihatan di pesawat tak berawak atau mobil penggerak sendiri beroperasi pada lingkungan AI yang kontinus Dan yang terakhir adalah Deterministik vs Stochastic Lingkungan AI Deterministik adalah tempat di mana hasilnya dapat ditentukan berdasarkan keadaan termitul Yang ketahui, lingkungan Deterministik mengawalkan keredah pastian Sebagian besar lingkungan AI di dunia nyata tidak ada deterministik Sebaliknya, bisa digolongkan sebagai lingkungan AI yang stochastic Self-Drafing to Heikel adalah contoh klasik dari stochastic AI Selanjutnya, salah satu contoh dari AI yaitu Amazon Alexa Terbukas sejarah dan perkembangan dari Amazon Alexa itu sendiri Amazon Alexa, yang juga dikenal sebagai Alexa Adalah asisten virtual yang dikembangkan oleh Amazon Pertama kali digunakan di Amazon Echo dan Smart Speaker Amazon Echo Dot yang dikembangkan oleh Amazon Lab 2016 Ia mampu berinteraksi dengan suara, mendukung musik, membuat video list, mengatur alarm, dan lain sebagainya Pada 2014, tepatnya bulan November Amazon menghubungkan Alexa di samping Ico Alexa terinspirasi oleh suara komputer dan sistem percakapan di papan Starship Enterprise Dalam serial TV fiksi ilmiah dan film dimulai dengan Star Trek The Original Series Nama Alexa itu sendiri dipilih karena fakta bahwa ia memiliki konsumen keras dengan X Dan karenaannya dapat dikenali dengan presisi yang lebih tinggi Pada Juni 2016, Alexa memiliki seribu fungsi yang dapat dijalankannya Dan beberapa bulan kemudian, yaitu pada bulan November tahun 2016 Alexa memiliki lima ribu fungsi Dan hal tersebut merupakan sebuah pertumbuhan atau perkembangan yang relatif sangat pesat Dan pada bulan September tahun 2018 Sebagi 20 ribu perangkat mendukung interaksi dengan Amazon Alexa Fitur dan kemampuan dari Amazon Alexa Amazon Alexa menawarkan laporan cuaca yang disediakan oleh Akku Weaver Alexa menawarkan laporan berita yang disediakan oleh TuneIn dari berbagai sumber Termasuk stasiun radio lokal seperti UPN dan ESPN Alexa dapat memutar musik dari layanan streaming seperti Apple Music dan Google Play Music Dari ponsel ataupun tablet Alexa dapat mengelola alarm timer Dasar belanja dan to-do list Dan dapat mengakses artikel Wikipedia yang dikontrol oleh suara Perangkat Alexa akan menjawab pertanyaan tentang sesuatu hal pada pengguna Google Calendar Kemampuan menjawab pertanyaan Alexa Sebagian duduk oleh bahasa Wolfgang Ketika pertanyaan diajukan Alexa mengubah berubah suara menjadi teks yang memungkinkannya Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber Alhamdulillah Alexa dapat melakukan otomatisasi rumah Yaitu dapat berintegrasi dengan berbagai macam perangkat Dari beberapa manufaktur Termasuk Belkin, Philipsue, Swattings, TP-Link, dan lain sebagainya Amazon Alexa juga dapat mengirimkan olah pesan dan panggilan Alexa mengirimkan pesan ke aplikasi Alexa penerima Serta ke semua perangkat eko mereka yang didukung dan didekatkan dengan akun Amazon mereka Alexa juga mampu mengirim pesan yang diketik dari hanya melalui aplikasi Alexa Alexa juga dapat melakukan pembangsaan makanan Dan Alexa juga mendukung banyak layanan streaming Yang berbasis serangganan hand gratis di perangkat Amazon Seperti Amazon Music, Prime Music, Apple Music, Pandora, Spotify Premium, dan lain sebagainya Identifikasi PS pada Amazon Alexa Yang pertama adalah performance Yaitu menghasilkan keakuratan dalam pengenalan suara Dan mampu melakukan aksi berdasarkan perintah suara yang diberikan Selanjutnya yaitu mampu menyampaikan informasi secara tepat dan akurat Yaitu seperti informasi cuaca, harga barang yang tidak dibeli, dan informasi dari internet, dan lain-lain sebagainya Selanjutnya yaitu terintegrasi dan terhubung ke berbagai perangkat elektronik untuk melakukan suara operasi Membantu user dalam mengorganisir dan meminimalisir aktivitas rumah Dan energi yang digunakan cukup ekonomis Selanjutnya dari environment Amazon Alexa dapat ditempatkan atau taruh Yaitu di dalam rumah, seperti di dalam kamar atau ruangan Dan tercakup oleh jaringan wireless Actuator, yaitu Amazon Alexa menggunakan perintah yang diucapkan oleh pengguna Kemudian melakukan aksi, seperti membalikan televisi, membatikan esai, membatikan lampu, mengirim pesan, mengatur alarm, dan lain-lain sebagainya Alexa mampu berintegrasi dengan perangkat atau pun device Untuk melakukan operasi tambahan Sensor Sensor dari Alexa sendiri adalah sensor suara Ataupun mic Poverty of task environment dari Alexa Yang pertama, Alexa itu sendiri adalah Komplik Karena Alexa mempunyai berbagai macam maklumasi yang digunakan untuk memacahkan berbagai macam masalah Selanjutnya, Alexa termasuk Fully observable Karena Alexa dapat mengakses semua informasi yang terdapat pada lingkungan berdasarkan perintah suara Yang diberikan dan ditangkap oleh sensor suara Alexa termasuk Kolaboratif Karena Alexa merupakan sebuah AI yang didugaskan untuk membantu beberapa aktivitas pembalian yang sudah terhubung di Amazon Dan aktivitas sehari-hari Alexa termasuk Dynamik Karena Alexa jika terjadi perubahan input ataupun perintah suara Maka action agent otomatis akan mengikuti Bukan perintah input yang mengikuti agent Alexa merupakan continuous Karena ketika Alexa telah menyelesaikan suatu perintah Alexa tidak langsung berhenti bekerja Tetapi akan menunggu perintah selanjutnya Alexa merupakan AI yang stokastik Karena didapat perintah ataupun pertanyaan yang dalam melaksanakan perintah atau pekerjaan pelari yang disebut Hasilnya berbeda jika berada dalam kondisi yang berbeda pula Dan berikut adalah video mengenai Amazon Alexa Alexa, turn on kitty lamp Okay Hi everybody Today I'm going to show you how to turn an average everyday lamp Into a voice controlled smart lamp To start, you'll need a smart bulb And an Alexa device We're using the TP Link Bulb And a second gen Echo in a walnut finish Be sure that the lamp is unplugged While you're installing the bulb Configure the TP Link Bulb Using the TP Kasa app Next, enable the TP Link Kasa skill in the Alexa app Then save Alexa, discover my devices One new device found And you're set You've got a smart lamp Alexa, turn on kitty lamp Okay Pick up a TP Link Bulb And transform your average everyday lamp Into a voice controlled smart lamp What's up guys Today we're talking Alexa skills Alexa, help me get started with skills Skills can help you do lots of things Like play a game, workout, and much more You can find thousands of skills in your Alexa app Or just by asking Alexa, play underwater sounds Wow, sleep sounds This is amazing This is a dream, right? Yeah, it's gotta be a dream There's only one way to find out Find thousands of skills In the Alexa app Or just ask Alexa And personalize your Alexa experience today And Sekian dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh